Intro Nah, kalau tadi kita habis bermain dengan kucing, sekarang kita akan bermain dengan bumbu dapur yang berhasiat ya. Ini adalah perempah khas Indonesia, Betul Arlin. Betul, dan tadi kan kita bermainnya sama kucing-kucing kesayangan ya, hewan-hewan kesayangan. Kita juga sekarang bermain dengan yang sayang-sayang, yang kita sayang-sayang, yaitu rempah-rempah yang kaya di Indonesia. Dan kita sudah ada, dok sayangan kita, dokter Bute. Halo dok, halo dokter. Dok Bute, ini fakta atau mitos dok ya, katanya kayu manis dapat membantu mengatasi demam. Ini fakta atau mitos dok. Oke, demam sebenarnya kita mau bahas tentang pusing dan demam ya, atau untuk menghilangkan nyeri lebih umumnya. Jadi yang akan kita bahas yang dapat diatasi dengan bahan-bahan yang sering kita jumpai di sekitar kita, yaitu sakit kepalanya jenisnya, sakit kepala ada dua ya, ada yang primer, ada yang sekunder ya. Yang primer tuh biasanya kayak nyeri kepala sebelah, kemudian nyeri karena stres. Nah itu dapat diatasi dengan, nyeri kepala yang umum itu dapat diatasi dengan bahan-bahan di sekitar kita. Salah satunya kayu manis ya. Kayu manis ya. Nah itu fakta ya, karena dia dapat menimbulkan efek rileks ya kan. Terus kemudian, apa namanya, tegang-tegang yang akan hilang gitu dengan dihirup aromanya juga. Dia menimbulkan efek tenang. Nah sekaligus dia memiliki efek anti-inflamasi atau anti-radang, sehingga dapat mengurangi demam dan nyeri gitu. Nah gimana dok caranya dok, langsung dipaktekan dok, membuat racikan kayu manis ya, membantu mengatasi sakit kepala dan demam. Ini bahan-bahan yang biasa kita jumpai dan memiliki efek untuk menghilangkan sakit kepala dan demam, yaitu kayu manis ya, mungkin sudah tidak asing. Kemudian jahe, terus bangle, bangle itu sejenis rimpang-rimpangan juga. Terus kalau daun-daunan, ada daun mint, kemudian ada pegagan, kemudian ada jintan hitam, kemudian ada juga yang tidak ada di sini, cengkeh juga bisa digunakan, dan green tea ya, teh hijau. Ini karanya bisa dioles ya dok ya? Iya, caranya mudah ya, kalau untuk kayu manis itu cukup 2 sendok aja, terus kemudian diberikan air, sehingga membentuk pasta seperti ini. Jadi bubuk ya, dari bubuk kayu manis. Soalnya kan biasanya ada juga kayu manis yang benar-benar kayu gitu ya. Nah, ini bubuknya kemudian diberikan air secukupnya, hingga membentuk pasta. Oh, ini pasta kayu manis? Pasta kayu manis, kemudian dioleskan di dahi selama 30 menit, dan dibilas gitu. Oh, oke, ini dioles seperti itu dok ya, bisa ya? Dioles, di tempel seperti filis, dioles ke kepala. Kayaknya pusing gitu ya dok ya, bisa juga pakai ini. Bisa dengan kayu manis ya, gitu. Nah, ada lagi? Selain kayu manis, mungkin yang dioles juga ya itu. Ada lagi dok yang dioles? Ada, ya itu jahat. Oke, sesaat lagi kita akan kembali ya dokter, tetap di hidup sehat. Kembali lagi di hidup sehat, pemirsa. Nah, ini sekarang kita masih akan membahas mengenai kekayaan rempah-rempah Indonesia nih. Oke, dokter. Dan tadi sudah ada yang dioles-oles ya, jadi sudah ada yang dioles-oles kayu manis. Kayu manis, ya kita bikin tadi pilis ya, seperti ini. Pasta ya. Pasta akan ditempel di sebagai pilis, kemudian selain yang dioles, selain kayu manis juga bisa digunakan jahe. Jadi jahe 5 cm diparut, kemudian dioleskan pada dahi dan tengkuk. Ini dapat meredakan nyeri ya, karena dia bersifat anti-inflammasi, dia memblok prostaglandin ya, kerjanya seperti itu. Kemudian selain itu ada banglo ya, banglo itu sejadi serimpang-rimpangan juga dapat digunakan. Jadi dipilih aja alternatifnya kalau tidak jahe, banglo pun bisa digunakan. Caranya sama, yang ada di rumah ya. Terus kemudian setelah itu kalau ada essential oil atau minyak esensial seperti mint atau lavender. Itu juga bisa. Itu juga bisa ekaliptus, itu bisa dipakai untuk digosok. Nah, ini saya penasaran sama ini dok. Tadah, ini sudah mulai dimasak-masak ya dok. Ini pegagan ya, pegagan. Nah, yang dia masuk adalah pegagan. Bukan pegangan ya, pegagan. Pegagan ya, oke pegagan. Nah, pegagan bentuknya seperti ini yang digunakan adalah seluruh bagian tanamannya. Pegagan itu fungsinya adalah melancarkan sirkulasi darah, terlebih di otak ya. Nah, itu baik untuk... Jadi juga bisa untuk mengatasi mual. Mengatasi mual dan sakit kepala juga bisa. Oke, jadi ini yang dimasukin itu adalah air, pegagan sama... Betul, dan jintan hitam. Jintan hitam. Jintan hitam, gitu. Nah, dimasak hingga setengahnya, kemudian dimatikan, baru diminum satu gelas, langsung diminum satu kali satu. Oke, boleh dicampur madu dok, karena saya pecinta madu. Boleh, boleh dicampur madu. Boleh ya dok ya, oke. Berarti ini supaya maksimal nih dok, diminumnya berapa kali dok? Satu kali aja, satu kali sehari. Satu kali sehari, atau pas lagi kita sakit nih ya, emergensi, belum ke dokter gitu ya, bisa ya diminumnya dok ya. Nah, tipsnya dok, supaya masyarakat bisa memanfaatkan bahan di dapur untuk mengatasi penyakit-penyakit yang biasa kita alami. Ya, sakit kepala itu pada dasar banyak penyebabnya ya. Yang ini yang dapat diatasi dengan bahan di sekitar kita adalah sakit kepala yang umum, seperti tegang otot ya, itu dapat digunakan bahan-bahan di sekitar kita. Kemudian jangan lupa tetap jaga asupan minum, karena salah satu penyebab pusing adalah hidrasi, kekurangan magnesium, jadi banyak asupan biji-bijian, selain itu juga B6 ya, asupan B6, istirahat, dan hindari stres. Jadi intinya dapur kita bisa menjadi apotek, dok. Betul, ya apotek keluarga. Ya, ya kan? Terima kasih banyak, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Dan pemirsa hidup sehat masih akan banyak sekali ada informasi menarik tentang kesehatan. Hanya untuk Anda, pemirsa hidup sehat, ya hari Senin sampai Jumat, jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan kami pamit, dok. Saya dok. Dita Arli, jangan lupa 3M ya, pemirsa. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Setuju. Indonesia hidup sehat. Bye, bye. Sub indo by broth3rmax